Halo guys, balik lagi bareng gue, Hilvan Farudi Nah, di video kali ini gue bakal bikin video lagi Nah, di video kali ini gue bakal kasih solusi Buat kalian yang ketolak di aplikasi CapCut Nah, atau kalian di PHP-in oleh aplikasi CapCut Nah, jadi mungkin ada beberapa kesalahan Yang kalian gak ketahui Sehingga kalian gak di ACC oleh aplikasi CapCut Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Like buat gue dan share ke sosmed yang kalian punya Nah, sekian lama gue gak bikin video seperti ini Akhirnya gue bikin video seperti ini lagi Nah, terakhir kali gue bikin video ini 2 tahun yang lalu Nah, kalian ngikutin gue dari awal Kalian bisa lihat di bawah video aku Nah, itu aku bikin videonya pake face-to-face Nah, dan akhirnya gue bakal bikin video face-to-face lagi Di channel ini banyak banget seputar yang lagi viral di TikTok Nah, jadi kalian bisa langsung aja subscribe di bawah Sebelum kita lanjut ke solusi agar kalian keterima di aplikasi CapCut Nah, disini aku bakal menjelaskan beberapa kesalahan Yang mungkin kalian gak ketahui nih Kenapa kok aku gak diterima di aplikasi CapCut Kenapa aku di PHP-in oleh aplikasi CapCut Nah, jadi mungkin ada beberapa masalah Yang mungkin kalian harus bedah sekarang juga Agar kalian bisa mendapatkan gaji dari aplikasi CapCut Nah, jadi yang pertama Untuk pendaftaran tersebut Kalian belum lengkap menonton videonya sampai selesai Permasalahan mungkin kalian nonton video channel aku Itu kurang nontonnya itu gak sampai selesai Disitulah ada mungkin ada part-part yang mungkin kalian gak ketahui Itu ada kesalahan Nah, jadi yang kedua disini yaitu Kalian daftarnya berulang-ulang kali Nah, jadi itu adalah kesalahan kalian yang harus kalian perbaiki Nah, kalau kalian mendaftar berulang-ulang kali Atau spam chat Bukan spam chat sih Spam pendaftaran Mengisi form pendaftaran berulang-ulang kali Itu adalah Itu adalah Masalah yang kalian Nah, mungkin itu adalah Jadi Permasalahan kalian Yang gak diterimanya oleh kreator CapCut Atau di PHP-in oleh kreator CapCut Nah Aku saranin Kalian cuma daftar sekalian Dan kalian harus mencantumkan akun TikTok kalian Nah, akun TikTok kalian Dan mungkin itulah jadi Kesalahan kalian Gak pernah nyantumin akun TikTok asli kalian Itu mungkin ada second account Kalian nyantumin akun itu Dan itu mungkin jadi permasalahan Yang Yang terjadinya Kalian di PHP-in oleh pihak kreator Jadi Pastikan kalian daftar akun CapCut tersebut Menggunakan akun TikTok real kalian Nah, kalau kalian pakai second account Disitulah mungkin ada Terbacanya spam dari pihak kreator Dari pihak CapCutnya Nah, jadi aku bakal kasih solusi Agar kalian keterima dan kalian Keterima dan kalian lolos Mendapatkan gaji di aplikasi Kreator CapCut Nah, tapi buat kalian yang baru pertama kali Mampir di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Like buat gue dan Service resource match yang kalian punya Dan kalian jangan lupa juga Follow Instagram aku di bawah Nah, langsung aja di follow sekarang juga Dan mungkin aku bakal kasih solusi Buat kalian nih yang keterima Yang udah di PHP-in udah lama banget Dari aplikasi CapCutnya itu Udah di PHP-in Nah, jadi aku bakal kasih solusinya Nah, jadi yang pertama Oke, jadi kita langsung aja Jadi yang pertama disini Yaitu kalian Tonton tutorial Daftar jadi kreator TikTok Di channel ini Nah, jadi aku udah pernah bikin Tutorial cara daftar kreator Di aplikasi CapCut Disitu kalian harus tonton videonya Sampai selesai Nah, mungkin disana Ada beberapa kesalahan kalian Yaitu nontonnya Yang gak sampai selesai Sehingga kalian gak bakal Sehingga kalian gak terima Di aplikasi CapCut tersebut Dan kalian di PHP-in tuh Gak enak Jadi di PHP-in tuh gak enak Rasanya udah lama nunggu Hasilnya gak tau Gak ada kepastian Dan gak lolos Nah, jadi yang kedua Yaitu wajib ganti ID Angka menjadi ID nama kalian Nah, ini wajib banget ID angka Kalian bisa lihat disini Nah, jadi kalian harus Menggantikan ID angka kalian Nah, sebelumnya itu bakal seperti ini Nah, jadi itu susah banget dicari Atau dilacak Kalau ID kalian menggunakan ID angka Nah, pastikan Sebelum kalian mendaftar Kalian harus merubah ID CapCut tersebut Menggantikan dengan nama kalian Disitulah terdapat Kesalahan dari Kreator-kreator pemula Yang ingin daftar Dan ingin mendapatkan gaji Nah, jadi kalian pastikan Jadi kalian pastikan Di ID card kalian itu Harus menggunakan nama kalian Nama asli kalian yang terdaftar di aplikasi TikTok dan di aplikasi CapCut Nah, yang ketiga Jangan ganti ID CapCut sebelum kalian lolos Nah, ini penting banget Buat kalian yang baru daftar Dengan diganti ID kalian Sebelum kalian lolos Nah, ini penting banget Nah, kalau kalian sudah lolos Sudah dinyatakan asisi oleh aplikasi CapCutnya Kalian bisa ganti Nah, kalau kalian belum lolos Kalian tidak usah diganti Agar pihak CapCut tersebut Bisa mengetahui kalian Nah, jadi itulah Alasan mengapa kalian Jangan ganti ID kalian Sebelum kalian lolos Oke, jadi yang keempat Sertakan ID CapCut kalian Di bio TikTok Nah, langsung aja Kalian bisa lihat disini Nah, jadi pastikan Kalian Menjantumkan ID CapCut kalian Di bio TikTok Nah, jadi Nanti ada Dari pihak CapCutnya Akan mengecek Akun kalian Dan kalian itu Harus menjantumkan Bio Atau kalian menjantumkan Link di bio kalian Itu I-link dari Aplikasi CapCut tersebut Nah, jadi itu adalah Penambahan nilai Agar kalian bisa lolos Di aplikasi CapCut Yang kelima Disini Sertakan video Yang berunsur CapCut Nah, jadi Disini Maksudnya kalian harus Membuat video CapCut Atau kalian bisa Menggunakan template Gratis di aplikasi CapCut Untuk kalian edit Dan kalian posting Ke TikTok Nah, jadi kalian Langsung aja Bisa Nah, jadi kalian bisa Cari itu Di CapCut itu Banyak banget Seperti Jedak-jeduk Video Queters Video lirik Text Itu banyak banget Nah, kalian Nah, kalian edit Edit Dan kalian posting Ke video TikTok kalian Nah, pastikan video Yang kalian edit Itu adalah Video yang jelas Video yang Mungkin bagus Dan videonya itu Enggak Enggak terlalu Buram sih Itu adalah Jadi penilaian Post dari Aplikasi CapCut Tersebut Untuk meloloskan Kalian Menjadi Kreator CapCut Nah, yang ke-6 Disini Jangan Private akun TikTok kalian Dan jangan Hapus Video peninjauan Nah, jadi Kalau kalian Memprivate akun Kalian Dan otomatis Pihak dari Kreator CapCut Itu Bakal terdapat Kesulitan Yang akan Membuat Kalian itu Diphp-in Keterima atau enggak Disitu adalah Kesalahan Yang mungkin Kalian Yang mungkin Kalian Belum ketahui Memprivate akun TikTok kalian Itu Bakal jadi Permasalahan Bagi yang Mau daftar Kreator CapCut Dan jangan Hapus video Peninjauan Dan itu adalah Hal paling penting Jangan menghapus Video Peninjauan Nah, jadi Kalian juga Jangan pernah Hapus Hashtag Yang pernah Dikasih oleh CapCut Tersebut Nah, kalian edit Di CapCut Dan langsung Keposting Ke TikTok Itu kan Ada Hashtag Nah, disitu Adalah Solusi Kalian jangan Hapus Hashtag Tersebut Nah, contohnya Seperti ini Nah, itu Dia adalah Solusi Itu dia adalah 6 solusi Semoga Kalian Keterima Di aplikasi CapCut Kalian Jangan Melanggar Dari Peraturan CapCut Dan jangan Kalian Langgar Peraturan Tersebut Agar Kalian Keterima Jadi Kreator CapCut Nah, mungkin Itu solusinya Agar Kalian Keterima Jadi Kreator CapCut Dan Buat Kalian Yang Pengen Nonton Video Tutorial Langsung Aja Kalian Bisa Klik Disini Atau Kalian Klik Dibawah Pastikan Nonton Kalian Sampai Selesai Dan Ada Pertanyaan Tentang Video Ini Atau Tentang Video Lain Kalian Jangan Lupa Klik Subscribe Channel Ini Karena Channel Ini Banyak Yang Membahas Seputar Viral Di Luar Sana So Jadi Viral TikTok Viral CapCut Ini Banyak Banget Disini So Mungkin Video Nasi Dulu Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Di Bawah Dan Bagi Kalian Yang Pengen Lanjut Gue Bikin Video Face To Face Seperti Ini Lagi Kalian Bisa Comment Di Bawah So Mungkin Video Ini Gue Bakal Tayang Jam 2 Atau Jam 3 Siang Siang Jam 3 Sore Agar Kalian Bisa Dapat Ngeburin Barang Tutorial Kali Ini So Mungkin Videonya Lalu Saya Hilman Forody Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tombol Subscribe Di Bawah Like Buat Gue Dan Share Video Subscribe Video Video Selesai Haman Forody See you The next Video And Bye Bye